Sejumlah jemaah jalan haji di Kabupaten Jember, Jawa Timur beramai-ramai mendaftar ibadah umroh. Hal itu dilakukan karena masa tunggu pemberangkatan haji mencapai 50 tahun dan biayanya terus meningkat. Salah satu kantor penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umroh di Jalan Dr. Subandi, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, terlihat ramai. Terlihat beberapa warga melengkapi berkas pendaftaran, menyiapkan peralatan dan perlengkapan ibadah umroh. Para jemaah calon umroh ini merupakan jemaah calon haji yang masuk daftar tunggu. Salah satunya adalah Nafi'ah, warga Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Ia juga daftar umroh karena daftar tunggu keberangkatan haji dirinya mencapai 50 tahun dan biayanya terus meningkat. Nunggu itu, sekarang 50 tahun itu. Banyak yang kesenggaraan yang dekat sama ada itu umroh, bukan haji gini itu, umroh-umrohnya sampai lama gitu. Terus keguruan umurnya jadi umroh. Kalau umroh kan tidak. Kalau umroh-umroh juga lima, ya langsung pulang ke atas gitu. Jumlah jemaah calon umroh di Biro Travel ini mencapai 10 ribu orang pada Januari 2023. Peningkatan jumlah jemaah calon umroh ini karena regulasinya lebih mudah. Karena pada dasarnya jemaah sudah mulai pesimis dan sudah tidak terlalu antusias dengan kabar haji di buka secara normal. Satu, karena mereka memang sudah menunggu lama. Yang kedua, dengan kebijakan yang sampai datang ini mereka nggak tahu ada apa lagi nih. Akhirnya banyak jemaah yang berbondong-bondong untuk umroh. Kebetulan di sini banyak program yang umroh asa haji. Artinya umrohnya lama. Mulai dari 23 hari, 25 hari, dan 30 hari. Biaya pendaftaran dan perjalanan umroh antara 25 hingga 35 juta rupiah per orang. Terima kasih telah menonton!